Assalamualaikum teman-teman semuanya Kembali lagi bersama aku Paramita Prasetyo Tentunya dimasak mudah dan praktis Kali ini aku akan membuat yang segar-segar Jadi yang akan aku buat adalah asinan nanas Ini caranya gampang banget ya teman-teman Bahannya juga simple banget, cepet banget Yang pasti ini bumbunya tuh bener-bener pas banget Takarannya teman-teman, rasa asin, asam, gurih Kemudian dari terasinya, lalu pedas dari cabenya Kemudian manis dari nanasnya Pokoknya ini mantap banget Mau tau gimana cara buatnya? Saksikan terus video ini, jangan sampe di skip Karena super gampang banget Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe Serta tekan tombol loncengnya Oke kita langsung aja Yang pasti bahannya ada nanas ya teman-teman Ini aku pakai satu buah nanas Untuk nanas yang aku pakai ini adalah nanas Sun Pride Aku pilih yang Honey Pineapple Nah ini teman-teman bisa lihat Meskipun dia hijau seperti ini Tapi dia tuh rasanya manis teman-teman Walaupun gak manis banget sih Menurut aku masih ada sedikit asamnya Pokoknya ciri khas nanas lah Tapi ini enak banget Menurut aku cocok banget sih Digunakan untuk asinan Karena kalau misalkan kuahnya udah asam Pedas seperti itu Kalau misalkan buahnya terlalu asam Aku kurang suka sih Jadi supaya nanti ada rasa manisnya Manis beneran dari buahnya Aku pilih nanas ini sih ya Tapi teman-teman boleh pakai nanas yang lain silahkan Atau boleh pakai buah lain Oke langsung aja ya teman-teman Ini tadi udah aku kupas Aku gak bikin video saat kupasnya Karena yang pasti lama banget Dan teman-teman pasti udah bisa sih Ngupas nanas Kemudian ini udah dikupas Sudah aku cuci bersih Langsung aja akan aku potong-potong Potongnya seperti apa Selera teman-teman aja ya Mau besar, mau kecil Terserah teman-teman Sesuai selera Oke langsung aja ini nanasnya Akan aku potong-potong Sampai selesai Untuk satu buah tadi Yang pertama aku bagi dulu jadi enam Kemudian tinggal aku potong kecil-kecil Seperti ini ya teman-teman Tapi ini gak kecil banget Kok pokoknya sedang aja sih potongannya Oke ini aku akan selesaikan dulu semuanya ya teman-teman Ini teman-teman bisa lihat Bener-bener segar banget ya Pokoknya jangan lupa Kalau kupas nanas Diusahakan untuk hitam-hitamnya Supaya hilang ya teman-teman Sampai bersih seperti ini Ini udah selesai Akan aku simpan dulu di kulkas Supaya dia dingin Dan aku akan membuat kuah asinannya Kita langsung aja ya teman-teman Untuk bahan kuahnya Ini sangat simpel banget Teman-teman bisa lihat disini Ada cabai griting merah Cabai rawit merah Kemudian ada satu buah jeruk nipis Ini ada terasi ya teman-teman Terasinya tuh kira-kira 1,4 sendok teh Gak masalah Kemudian ada sejumput garam Lalu disini ada air putih 250 ml Kemudian disini ada gula pasir ya teman-teman Ini gula pasirnya tuh 3 sendok makan Kalau teman-teman mau yang lebih manis lagi Bisa ditambah Silahkan Oke langsung aja Sekarang kita ulek untuk bumbunya Disini cabai rawit merah Aku pakai 3 buah Kalau teman-teman mau lebih pedas lagi Boleh ditambah Kalau menurut teman-teman 3 ini terlalu pedas Boleh dikurangi Kemudian disini ada cabai keriting merah Biar apa Biar nanti tuh memberikan Warna merah gitu loh teman-teman Jadi kelihatan menarik Kelihatan seger banget Kemudian ini terasinya Aku masukkan Kemudian garam juga dimasukkan Langsung aja ini kita ulek-ulek Gak sampai halus banget Gak apa-apa Supaya nanti tuh masih terlihat ada Potongan-potongan kulit cabainya Seperti itu ya teman-teman Oke ini aku seperti ini aja Gak terlalu halus banget Gak apa-apa Kita langsung aja Untuk yang udah diulek tadi Kita langsung masukkan ke dalam panci ya teman-teman Untuk selanjutnya Langsung aja kita masukkan air yang 250 ml tadi Ini airnya langsung kita masukkan semuanya Kemudian setelah itu Gula pasirnya juga kita masukkan Kalau teman-teman mau lebih manis lagi Silahkan boleh ditambah Pokoknya selama kita proses memasak kuahnya ini Sambil dikoreksi rasa Apakah udah pas atau belum Apakah rasanya udah selera dengan lebih Teman-teman atau belum Seperti itu Kemudian ini aku gak tambahkan garam lagi Karena tadi kan garamnya udah aku ulek bersama dengan cabainya Dan ini langsung aja kita nyalakan api Kita masak sampai dia mendidih ya teman-teman Nanti dia akan Makin lama akan berubah warna Menjadi seperti kuning keoranan seperti ini Seperti ini kita masak sampai mendidih Oke ini teman-teman bisa lihat Ini udah mendidih Kemudian aku juga udah koreksi rasa Tadi kan udah mendidih ya teman-teman Kemudian udah aku matikan apinya Nah sekarang tahap terakhir ini gak usah ikut dimasak Gak apa-apa Sekarang kita tinggal masukkan aja jeruk nipisnya Nah kita peras jeruk nipisnya Tadi aku pakai satu buah ya teman-teman Tapi kalau misalkan teman-teman mau masukin dikit-dikit Gak apa-apa Dimasukin aja sedikit-sedikit Mungkin setengahnya dulu Karena kan gak semua orang suka yang terlalu asam Tapi menurut aku Pakai satu buah itu udah pas banget ya Karena ini awalnya aku coba dulu setengah Tapi dia masih kurang asam menurut aku Jadi ini aku langsung peras aja semua Untuk satu buah jeruk nipisnya Menurut aku ini udah pas banget Kalau misalkan rasnya udah pas Jeruk nipisnya udah masuk Kita diamkan agar dingin ya teman-teman Kalau misalkan dia udah dingin Baru kita tuangkan ke dalam nanasnya Karena kalau misalkan masih panas Dituang ke dalam nanasnya Takutnya nanti malah nanasnya tuh jadi agak lembek Karena ini kan kuahnya bener-bener baru mendidih ya teman-teman Jadi ini kan tadi sambil nunggu kita bikin kuah Dan nanasnya udah aku masukin ke kulkas Jadi ini udah dingin banget Udah seger banget Ini tuh manis Asam dikit Pokoknya ini mantap banget Pas banget Enak banget Sekarang saatnya kita masukkan kuahnya Karena kuahnya juga udah dingin Langsung aja kita tuang seperti ini ya teman-teman Ini kan kelihatan cantik banget warnanya Karena tadi kan cabainya juga gak terlalu halus Jadinya ada warna-warna merahnya seperti ini Oh iya teman-teman Dan ini biasanya aku inapkan dulu Dalam kulkas satu malam Kalau misalkan besoknya kita makan Dia makin seger banget Kemudian semua rasanya tuh makin menyatu Pokoknya pas banget deh Manis Kemudian dari terasinya juga rasa banget Kemudian asamnya Pedasnya Pokoknya ini mantap banget Dan takarannya pas banget Yang pasti cara bikinnya juga praktis banget kan Oke semuanya Terima kasih udah nonton video aku Jangan lupa like Jangan lupa subscribe bagi yang belum Karena subscribe itu gratis Dan selamat mencoba di rumah semuanya Jangan lupa like